Pasca debat Capres jilid pertama, calon presiden nomor urut satu Anis Rashid Baswedan semakin agresif untuk melakukan kampanye khususnya di wilayar Pulau Jawa. Seminggu terakhir Anis berkampanye dan belusukan di Pulau Sumatera, tepatnya di empat provinsi. Tidak hanya meminta aspirasi masyarakat, tetapi juga menyampaikan gagasan tentunya. Dan yang paling menarik adalah empat provinsi ini menjadi empat provinsi yang menjadi gelumbung suara untuk Prabowo-Subianto pada Pilpres 2019. Apakah Anis memanfaatkan momentum pasca debat dan untuk merebut suara Prabowo di Pulau Sumatera? Kita akan tanyakan langsung kepada calon presiden nomor urut satu, Bapak Anis Rashid Baswedan. Pak Anis, sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Pak Anis, kita tahu kita mengikuti kapannya Pak Anis, seminggu terakhir Bapak menyerap aspirasi masyarakat khususnya di Pulau Sumatera, Pak. Ada empat provinsi. Sejauh ini permasalahan apa yang Bapak tangkap di Pulau Sumatera dan gagasan apa yang kemudian akan Bapak bawa, Pak, untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Terima kasih. Yang paling banyak diungkapkan adalah mahalnya kebutuhan pokok. Di pasar yang selalu kami datangi, mereka mengeluhkan tentang harga-harga yang mahal. Kemudian keluarga-keluarga juga begitu. Jadi itu yang paling banyak kita temukan. Yang kedua adalah sulitnya lapangan pekerjaan. Begitu jumpa dengan anak-anak muda, dengan orang tua yang menceritakan tentang masalah di generasi mudanya, maka lapangan pekerjaan itu yang paling banyak. Lalu ketika sampai di daerah-daerah yang banyak kegiatan pertanian, maka pupuk menjadi paling tinggi. Ini juga kita temukan pertanian itu kan ada perkebunan, ada, kalau bicara pertanian secara luas ya, ada peternakan, ada perikanan. Pupuk itu yang paling banyak dikeluhkan. Dan itulah agenda utama kami, bahwa perubahan ini adalah berbicara tentang mengubah mahalnya kebutuhan pokok menjadi murah, karena tata niaganya akan diperbaiki. Kemudian juga dengan pupuk, sama. Kita berbicara di banyak tempat, kita akan lakukan perubahan. Dan kita berharap nantinya pasokan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi itulah aspirasi yang banyak disampaikan di sini. Selama berkampanye di Pulau Sumatra, mungkin itu aspirasi yang Bapak dapat ketika mengunjungi pasar ya Pak ya. Tapi Bapak juga bertemu dengan sejumlah tokoh agama, kemudian juga masyarakat pada umumnya. Ada keluhan-keluhan mungkin lain Pak, khususnya soal hukum mungkin atau menurut pesantren? Mereka banyak sekali membicarakan mengenai kesetaraan di mata hukum. Sesuatu yang kemarin dalam debat juga saya sampaikan, bahwa hukum itu harusnya tegak. Tapi dalam prakteknya kan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul kepada siapa? Tumpul kepada yang punya akses pada kekuasaan. Tumpul pada mereka yang punya uang yang cukup, uang yang banyak. Jadi ini yang harus dikoreksi. Dan keinginan untuk itu rata. Di mana-mana. Dan keinginan untuk pemberantasan korupsi itu supaya kembali diseriusi. Jadi mereka melihat dulu kita pernah serius soal memberantas korupsi. Lalu mereka melihat akhir-akhir ini kenapa kita jadi kendor. Kenapa kita jadi longgar. Dan kesannya seperti kompromi pada korupsi. Dan itu bukan kata saya. Itu adalah aspirasi yang muncul di lapangan. Bahkan tadi siang ada yang tanya tentang hak asasi manusia. Anak SMA kelas 3. Jadi ini menggambarkan bahwa di masyarakat ada keinginan otentik. Ini betul-betul aspirasi. Ingin agar wibawa hukum kembali tegak. Keadilan dihadirkan. Dan pemberantasan korupsi diseriusin lagi. Itulah yang banyak muncul. Dan tadi kan Anda menyebut daerah-daerah yang kami datangi. Jadi begini. Kalau kita lihat di pemilu 2019. Pada waktu itu ada dua opsi. Opsi melanjutkan dan opsi perubahan. Opsi melanjutkan tentu saja periode Pak Jokowi. Yang kedua itu opsi melanjutkan. Opsi yang kedua opsi perubahan. Nah karena lah. Yang mencalonkan hanya dua. Maka pilihannya ya dua. Mau melanjutkan atau perubahan. Nah sekarang kami bawa nih gagasan ini. Jadi ini bukan basis orang. Ini basis gagasan perubahan. Ini adalah tempat-tempat yang memang menginginkan perubahan. Yang dulu belum dapat perubahan itu. Nah sekarang kami datang. Kami sampaikan. Kami akan melakukan perubahan. Dan agendanya satu, dua, tiga, empat. Di situ. Artinya Pak Anies ingin berbicara soal masyarakat Pulau Sumatera. Yang sejak dulu ini menginginkan adanya perubahan. Tapi kalau kita bicara data Pak. Riau, Aceh, kemudian juga Jambi. Dan Sumatera Selatan saat ini. Kalau kita lihat di 2019. Dari angkanya Pak. Itu memenangkan Pak Prabowo. Bisa dikatakan tidak Pak? Kalau Bapak memanfaatkan momentum setelah debat. Untuk kemudian menutup lembong-lembong itu. Dan meraih suara Pak Prabowo. Atau mereduksi sedikit. Kenapa setelah debat ya? Kami datangi semua wilayah sebenarnya. Semua wilayah Indonesia. Dan besok kami akan ke Lusat Negara Barat. Kemudian abis itu Kalimantan. Jadi sesungguhnya semua insya Allah akan kita datangi. Semua akan kita jangkau. Dan ketika ke Sumatera Selatan juga seperti sekarang. Dulu kami sudah ke Palembang. Sekarang ke kawasan lain di Sumatera Selatan. Di Lubuk Linggau. Jadi keinginan kami memang menjangkau semua. Mendengar semua. Bahkan ketika saya tadi tiba di Lubuk Linggau. Mereka bilang pertama kali dalam sejarah di Lubuk Linggau. Ada calon presiden datang ke sini. Nah kenapa kami mau menjangkau semua. Satu menyerap. Merasakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Yang kedua juga kita ingin menyampaikan gagasan perubahan itu. Tapi kalau misalnya ada kemiripan-kemiripan mungkin untuk meredusi Soropaprawi itu kebetulan ya Pak ya? Ya kami terus akan mendorong gagasan perubahan ini. Dan kita akan datangi semua tempat. Dan kami tawarkan. Lihat kondisi sekarang. Mau diteruskan atau mau perubahan. Jadi ketika menawarkan perubahan itu bukan tanpa konteks. Harga mahal ya. Lapan pekerjaan sulit ya oke. Mau diteruskan. Penegakan hukum mau diteruskan. Kalau tidak berarti kita harus perubahan. Bapak ingin menekankan bahwa untuk di Pulau Sumatera sendiri Bapak optimis meraih suara yang cukup banyak. Karena juga TPD-TPD bilang 60 persen Pak. Kita beri ihtiyaan. Nanti lihat hasilnya. Terakhir mungkin Pak Anies bisa dijabarkan sedikit setelah sebelum tahun baru mungkin dan setelahnya akan ke wilayah timur mungkin Papua mungkin. Ada sudah ada jadwalnya semua. Nanti pada saatnya kita akan ke semua tempat. Cuman memang ketika menjalankan ini Indonesia ini kan luas ya. Lebih efisien ketika kita bergerak dari satu daerah ke daerah lain yang berdekatan. Tapi kalau kita bergeraknya ke Ambon, Bengkulu, lalu Sulawesi Utara, lalu Jambi, bahwa itu secara penyebab perencanaan akan repot. Jadi kita bekerja efisien. Nanti akan ada waktunya kita ke wilayah tengah, lalu ada waktunya kita ke timur, lalu ke Jawa, dan lain-lain. Calang Presiden nomor 21 Bapak Anies Rasid Baswedan. Terima kasih waktu yang Tokomas TV Pak. Demikian tadi saudara pembicaraan kami dengan calang Presiden nomor 21 Anies Rasid Baswedan yang dapat dikatakan bahwa kampanye Anies di kota Lubuk Linggau ini menjadi kampanye penutup setidaknya di Pulau Sumatera. Setidaknya sampai dengan akhir tahun, karena nanti akan ada sejumlah kampanye lain yang dilakukan oleh Capres nomor 1 ini di sejumlah wilayah, tidak hanya di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya. Menarik kita tunggu apakah kemudian momentum ataupun strategi ini dapat efektif mendulang suara untuk Capres nomor 1, khususnya di Pulau Sumatera yang tadi saya katakan merupakan basis suara dari calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto pada Piltres 2019 kemarin. Di pohon terbahagia Adini Aniesa, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera 1. Terima kasih.